Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLK dan kemudian kita menggabarkan sketsa dari tapsiran geometrisnya. Nah, di sini kita memiliki dua bentuk persamaan di mana ada persamaan lingkaran dan persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurusnya, dari X dikurang 2Y sama dengan 0 dapat kita ubah menjadi X sama dengan 2Y. Seperti itu, sehingga di sini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita bisa mensubstitusikan nilai X ke persamaan lingkarannya di mana menjadi 2Y dipangkatkan 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 5 sehingga hasilnya adalah 4Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 5 4Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 hasilnya adalah 5Y pangkat 2 sama dengan 5 Sehingga Y pangkat 2 sama dengan 1 dan Y sama dengan plus minus akar 1 adalah Y sama dengan plus minus 1 Seperti itu ya Baik, maka dari situ kita memiliki dua nilai Y di mana yang pertama adalah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min, min 1 Dari kedua nilai Y tersebut, kita bisa menemukan nilai X-nya dengan cara mensubstitusikannya ke persamaan salah satunya bisa ke persamaan lingkarannya atau ke persamaan yang persamaan garisnya Nah, kakak memilih untuk mensubstitusi ke persamaan garisnya saja di mana yang pertama Yang pertama itu adalah jika nilai Y-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 2 dikali 1 sehingga hasilnya adalah 2 dan koordinat himpunan penyelesaian yang terbentuk adalah 2,1 Lalu yang kedua, di mana jika Y-nya sama dengan min 1, maka X sama dengan 2 dikali min 1 sama dengan min 2 Maka koordinat yang terbentuk adalah min 2, min 1 Nah, dari kedua koordinat tersebut yang di mana nanti kita bisa menggambarkannya yang merupakan sebuah himpunan penyelesaiannya maka dapat kita tuliskan di mana HP sama dengan yaitu 2,1 dan min 2, min 1 seperti itu Nah, sekarang kita tinggal menggambarkannya di sini untuk yang pertama yaitu adalah persamaan lingkaran di mana X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 5 di mana persamaan ini menggambarkan atau memenuhi persamaan lingkaran yang mana adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 gitu ya sehingga nanti jari-jari-nya adalah tinggal R pangkat 2 sama dengan 5 di mana berarti R sama dengan plus minus akar 5 seperti itu itu untuk jari-jari-nya yang di mana nilainya adalah bisa R sama dengan positif akar 5 dan negatif akar 5 seperti itu Nah, nanti kita akan gambarkan lalu untuk garis lurusnya atau persamaan garis lurusnya yang mana adalah X sama dengan 2Y merupakan suatu persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 seperti itu yang di mana jika kita mencarinya adalah koordinatnya bisa dengan table gitu ya di mana nanti jadi X dan Y-nya kita misalkan bukan angka 0 disini misalkan jika untuk X-nya dan Y-nya gitu ya pertama-tama untuk X-nya adalah 0 maka pasti Y-nya adalah 0 seperti itu namun jika kita buat jika Y-nya adalah 1 maka X-nya adalah 2 koordinat yang terbentuk itu adalah 0,0 dan 2,1 seperti itu Nah, dari 2 koordinat tersebut kita bisa menggunakan dan menggambarkan persamaan lingkarannya dan juga persamaan garis lurusnya yang dimana gambarnya kakak akan tampilkan di slide yang kedua dan slide keduanya ada di sini gitu ya nah disini sudah kakak buat gambarnya gitu ya terdapat ada sebuah lingkaran dan ada sebuah garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 disitu ya terlihat bawasannya disini dia jari-jarinya semua sama gitu ya dengan nilai 2, sekian seperti itu yang hasil dari akar 5-nya nah dan terlihat bawasannya ada 2 titik potong antara persamaan garis lurus dengan lingkarannya dimana titik potong itu adalah di yang pertama adalah di 2,1 dan yang kedua adalah untuk min 2, min 1 seperti itu ya baik sampai sini sampai bertemu lagi di soal-soal berikutnya selamat menikmati